Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhua Sisingci Jiwasun Wukong Atau The Grid Epsol Part 10 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang sudah bangun dari tudurnya Dan ia pun bertekad untuk menjadi pelindung bagi monyet yang terjajah Sehingga Wukong pun kini dianggap raja oleh para monyet putih Dan kini duel sengit pun menjadi tak terelakkan Antara Wukong dengan monyet Akajiri Di episode ini Sintiawali diperlihatkannya suku Sian Siahua yang digiring paksa oleh klan Kin Mereka pun melarang para tawanan untuk hanya sekedar istirahat Dan terus memaksa klan Sian Siahua agar terus berjalan tanpa henti Hei ayo terus ikuti yang ada di depan Ayo cepat Apa kalian ingin mati Teriak para bandit Kin Anak-anak disitu tampak ketakutan dan sambil menangis ia berkata Apa kita akan mati Dan rambut bunga pun disitu langsung menenangkan mereka Ia pun berkata Jangan takut anak-anak Para dewa pasti tak akan tinggal diam Anak disitu pun berkata lagi Apakah ketua serius Apa mereka mendengar kita Hingga akhirnya mereka pun hampir sampai di tempat yang dituju Para warga Sian Siahua pun sangat ketakutan melihat tempat itu Karena tempat itu dipenuhi oleh kurungan besi Dan mayat yang hanya tinggal tulang belulang saja Rambut bunga pun disitu lalu berkata Disini ada juga ruang tahanan Bukankah ini tempat pengorbanan suku Kin Dan sambil makan buah kesemek Tetuakin disitu dengan entengnya berkata Sukuhua rasa sakitmu akan segera berakhir Jelas saja perkataan itu langsung membuat rambut bunga pun terkejut Dan ia pun berkata Kaisar ini adalah tempat pengorbanan Apakah anda ingin mengorbankan kami Tetuakin langsung meringis dan menjawab Kau sangat cerdas Hal itu membuat rambut bunga pun berteriak Dasar kejam Jika ingin melakukan pengorbanan Maka bisa gunakan aku saja Lepaskan anak-anak Akan tetapi dengan entengnya Kin Bao mengatakan Demi cuaca dan keamanan rumah mereka di masa depan Maka semakin banyak yang dijadikan tumbal Maka akan semakin baik Ia pun lalu segera memaksa para warga suku Sian Siahua Untuk masuk ke dalam kurungan besi Sin beralih memperlihatkan dua orang yang terbang di bawah terangnya bulan Purnama Dan itu adalah Sun Wukong yang sedang berduel sengit dengan monyet Akajiri Wukong yang selalu bisa menghindari pukulan Akajiri pun berkata Hei saudara kera Tinjumu sangat lambat Tidak bisa memukulku sama sekali Hal itu langsung membuat Akajiri geram Ia pun segera bertekad untuk membuat Wukong tak bisa lagi tertawa Putaran tinjul lengan Teriaknya Seketika ia pun mengeluarkan pukulan yang sangat cepat mengarah ke Wukong Tapi pukulan-pukulan itu pun ternyata masih bisa dihindari oleh Wukong Wukong pun melompat dengan sangat lincah Dan doak Wukong pun malah balik menendang wajah Akajiri Dan ia pun lalu berteriak Nih makanlah tinjul kakiku Dasar monyet sialan Dan mak doak 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 Seketika Wukong menendang Akajiri dengan tendangan kombonya dengan bertupi-tupi Haha rasakan tendanganku Akanku bikin kau pusing Teriak Wukong Akan tetapi Akajiri pun tampaknya tak terima diajar begitu saja Ia pun mengangkat kedua tangannya Yang langsung menggabit tubuh Wukong Hei siapa bilang aku tak bisa menang kamu Ucap Akajiri Dan kini Wukong pun telah diabit oleh tangan besi dengan duri yang lancip Akajiri pun lalu berkata Kamu terlalu jeroboh Matilah Dan Seketika duri besi tangan Akajiri pun berputar untuk melumat Wukong Hal itu sangat mengejutkan Wukong Wukong pun dengan cepat langsung berusaha untuk menghentikan putaran gelang besi itu Dan Hiya Krak Seketika sekuat tenaga Wukong pun mampu mementeng tangan besi yang akan melumatnya Hal itu membuat Akajiri pun melongo dan berkata Tak disangka Kekuatan monyet kecil ini sangat besar Dan Seketika Wukong pun langsung menghentam kepala Akajiri dengan kepalanya Dan terlihat tangan Wukong pun berputar-putar untuk ancang-ancang Dan Dan terkena pukulan itu Akajiri pun hanya meringis dengan menahan sakit Tapi tiba-tiba Ia pun melotot dan berkata Hei bocah Pukulanmu membuatku gatal Wukong pun langsung terkejut Dan Kini giliran Wukong yang terkena bawa kementah dari Akajiri Tapi Wukong pun juga tak mau kalah Ia lalu mengencangkan otot bisepnya Dan Wukong langsung membalas memukul tepat ke perut Akajiri Dan Akajiri pun langsung melayangkan sikutnya ke pundak Wukong Mereka pun kini aduk pukul dengan sangat sengit Dan Bang Kini mereka pun secara bersamaan saling mengenai sasarannya masing-masing Akajiri memukul wajah Wukong Sedangkan Wukong menendang wajah Akajiri Dan Benturan mereka berdua membuat ledakan yang dahsyat di atas gunung kera terbang Membuat mereka berdua pun saling terpental dan langsung berpegangan kepada cabang pohon disitu Dan kini mereka berdua pun merasa ngos-ngosan akibat aduk pukul itu Terlihat para monyet-menyet pun berbondong-bondong untuk menyaksikan pertarungan yang sangat seru itu Dan mereka sangat kagum melihat kemampuan monyet baru yang ternyata bisa mengimbangi monyet Akajiri yang terkenal sangat kuat Xio Liu pun disitu juga keheranan dan berkata dalam hati Monyet batu itu baru lahir dan belum pernah latihan Tapi kenapa mempunyai kekuatan semacam ini Dan sambil bergelantungan dengan ekornya Wukong pun berkata kepada Akajiri Hei ada dua hal yang ingin kusampaikan padamu Pertama, ternyata sangat menyenangkan bertarung dengan lawan sepertimu Akajiri pun disitu langsung menyahut Hei, aku belum menggunakan kekuatanku yang sepenuhnya Mendengar hal itu, Wukong pun langsung melompat dan berdiri di atas cabang pohon Ia pun lalu memukul dadanya lalu mengeringis Ia pun lalu berteriak Hei, lepaskan seluruh kekuatanmu Dan kedua, aku tidak akan kalah melawan siapapun Karena aku adalah raja terkuat di jalur monster ini Dan dawar Seketika ledakan kekuatan Wukong menggetarkan seluruh jalur monster Para monster pun dibuat panik Terutama monster-monster kampret yang berterbangan ke sana kemari Kekacauan besar akan terjadi Iblis yang sangat besar Jalur monster akan kacau lagi Teriak para monster kampret Para menyet pun disitu masih saja kehiranan Karena mereka tak menyangka Sang monster batu itu menjadi satu-satunya harapan bagi mereka saat ini Hingga akhirnya para monyet putih pun sadar Kalau Wukong benar-benar monster yang baik Dan ditakdirkan untuk melindungi klannya Raja semangat Semangat rajaku Teriak para monyet-monyet itu Raja muda teriak salah satu monyet lagi disitu Sementara Akajiri pun disitu berkata Apa? Raja monyet terkuat katanya Anak itu memang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi Aku menyukainya Oke Kalau begitu Aku akan bertarung dengan kekuatan penuh Dan terlihatlah Kini ada seekor kata blorok yang melompat di dekat Akajiri Dan kata itu pun berkata kepada monyet Akajiri Akajiri berhenti disini Dan ternyata sang kodok blorok itu adalah Sang budatua iblis Lafayette Hei budatua Apa maksudmu? Dan kodok blorok pun berkata Tidak ada gunanya bertarung disini Untuk sementara mundurlah Bagaimanapun Monyet kecil itu tak bisa melarikan diri Masih ada lain waktu untuk melawannya Mendengar hal itu Mau tidak mau monyet Akajiri pun patuh kepada perintah atasannya Baiklah Aku akan ikut instruksimu Ucapnya Bagus ucap kodok blorok alis kuning Dan ia pun lalu melompat pergi Akajiri pun berkata lagi Hei monyet batu Hari ini merupakan keberuntunganmu Dan sambil tersenyum licik Ia pun berkata lagi Tapi ya Bahkan jika kau merasa telah menyelamatkan Monyet-monyet yang tidak berguna ini Suku manusia di bawah gunung telah dihabisi Tidak akan ada lagi manusia yang mengabdi kepada peri Jadi para monster-monster monyet disini Hanya akan menjadi sekelompok ibis yang berkeliaran Jelas saja perkataan itu langsung membuat Shiosu pun kaget Monyet Akajiri pun lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas Pertanda bahwa ia menyuruh semua pasukan monyet hitamnya untuk mundur Seketika para monyet-monyet hitam pun melompat-lompat dan pergi meninggalkan tempat itu Akajiri pun juga akan pergi dari situ Dan ia pun berkata Raja monyet batu Silahkan kamu bermain saja disini Wukong pun disitu bertanya Hei, apa kau juga yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawah kaki gunung Akajiri pun melotot dan sambil melet ia berkata Aku tidak tahu siapa yang melakukan itu Tetapi asal kau tahu Manusia bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan kita Jika kau ingin menjadi raja terkuat Datanglah ke markasku untuk mencariku Jika kamu tidak takut mati Wukong pun dengan tenang lalu berkata Aku pasti akan pergi Pada saat itu Aku pasti akan mengalahkanmu Akajiri pun langsung melesat pergi sambil berteriak Hahaha bocah Kamu sangat lucu Aku akan selalu menunggumu Wukong pun hanya diam saja Dan kini ia pun berdiri di atas pohon dengan diikuti oleh para rakyat monyet putih Dan terlihat Rubah yang dari tadi ngintip pun kini juga sudah pergi Dan kini Shoshu pun segera pergi kembali turun ke desanya Betapa kagetnya ia ketika melihat desanya sudah hancur Dan beberapa orang tergeletak di situ Shoshu pun lalu bertanya kepada salah seorang di situ yang tergeletak dan sekarat di tanah Ia pun di situ dengan sisa tenaganya mengatakan kepada Shoshu Bahwa Shokukin membawa semua orang pergi dari situ Wukong dan para monyet pun juga menyusul turun di belakang Shoshu Wukong pun di situ keheranan Mengapa manusia-manusia lain melakukan hal ini kepada sesama manusia yang lainnya Akan tetapi Shou Liu menjawab Kalau ia juga tidak tahu banyak tentang perilaku manusia Lalu Shoshu pun menjelaskan Suku kami manusia akan bertarung untuk alasan yang berbeda Tetapi suku pemuja dewa gelap seringkali lebih agresif Sebagian besar mereka bersaing untuk sumber daya dan tanah Seperti situasi ini Mereka mengambil sumber daya manusia Mereka ingin tumbal pengorbanan orang hidup Itu pasti tujuan mereka Wukong pun lalu bertanya Pengorbanan itu untuk siapa? Shou Liu pun lalu menyahut Bahwa pengorbanan itu untuk para monyet hitam yang baru saja menyerang pohon induk itu Orang yang barusan bertempur dengan Wukong Dan saudaranya yaitu monyet bersenjata Lalu Shou Liu pun berkata lagi Mereka baru saja muncul beberapa tahun yang lalu Dan tiba-tiba menjadi kelompok monyet yang paling kuat Kedua bersaudara itu telah menguasai lebih dari setengah pegunungan keraterbang Jadi kelompok monyet lain sangat takut pada mereka Wukong yang mendengarnya pun jadi terkejut dan berkata Dua bersaudara Ada dua monyet besar Dan Shou Liu pun menjelaskan lagi Mereka disebut dengan monyet kanibal Dan aliansi mereka adalah yang terkuat di jalur monster ini Akan tetapi ada kekuatan besar di baliknya Dan bukannya takut Wukong pun malah senang dan berkata Ternyata ini lebih menarik dari yang kubayangkan Wukong pun lalu memanjat tumpukan runtuhan dan berkata kepada semuanya Hei semua ingat hal ini Jangan takut pada mereka Jika kalian semakin takut Maka semakin kalian tinggal menunggu giliran Kalian harus melawan mereka Jangan menandiri Manusia yang diculik itu Kita juga tidak bisa mengabekannya Mereka adalah generasi yang dilindungi oleh monyet Apakah kalian berani melawan mereka? Inilah akibatnya karena kalian tidak berani melawannya Sehingga mereka melakukan hal semena-mena seperti ini Mendengar perkataan Wukong itu Shou Liu dengan wajah agak kesal pun berkata Terus apa rencanamu monyet batu? Wukong pun melirik Shou Liu dan lalu menjawabnya Kamu baru saja mengatakan Di gunung monyet terbang ini Masih ada para monyet hidup yang takut untuk melawan dua monyet besar itu Kalau begitu Ayo temukan mereka satu persatu Dan mari kita ajak bicara Sin beralih ke suku Kin yang saat ini menggantung para warga suku Hua Di sebuah pohon kering yang sangat besar Mereka tampak sibuk menarik satu persatu orang yang akan dikorbankan Dan setelah semuanya selesai digantung Kin Bao pun mulai mengangkat tangannya dan berbicara dengan latang Oh dewa yang agung Kami datang untuk menyenangkan Anda Kami telah membawa persembahan untuk Anda Nikmatilah dan berkatilah kami Hal itu membuat para warga suku Hua pun sangat ketakutan Mereka bertanya-tanya Jika dewa juga memberkati mereka terus di mana pertolongan dari dewa mereka Rambut bunga pun mencoba menenangkan para warganya Tapi tampaknya para warga pun sudah putus asa Bahkan ada yang menganggap kalau dewa mereka sudah mati Dan tiba-tiba saja muncullah monyet-monyet hitam Monyet-monyet itu datang semakin banyak dan langsung memanjat pohon itu Melihat hal itu Kin Bao pun langsung berteriak Dewa sudah turun Seketika ia pun bersama dengan pasukannya berlutut di hadapan para monyet hitam sambil berkata Tolong jaga kami dengan tulus Biarkan orang baik mendapat imbalan yang baik Lalu tiba-tiba saja terdengarlah suara dari orang berambut kuning Aku mendengar kalian Suku Kin di bawah gunung Hal itu membuat Kin Bao terkejut Dan ternyata itu adalah raja monyet kuning yang sudah berkelantung di pohon Yang pun berkata lagi Kau mendedikasikan daging dan darah yang berharga untuk kelompok monyetku Mereka semua sangat bahagia Tapi aku agak bingung Raja monyet kuning pun lalu menatap kepada Kin Bao dan berkata lagi Kau dengan senang hati mengirim bangsa kalian sendiri untuk kami makan Bagaimana rasanya itu? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!